Krisis iklim nyata terjadi di berbagai belahan dunia. Ini sebagian cerita dari anak muda. Bisa di 800 juta orang di dunia mencerita kelaparan. Ironisnya, 1,3 miliar ton sampah makanan dihasilkan setiap tahun. Settling Winston was the strongest cyclone ever struck for G. I saw houses blown away. Our school was destroyed. I was visiting family back in northern California when the Paradise Fire broke out. I had to roll up my towels, put them under windows and doors, since the smoke was seeping into my home. We heard voices screaming outside. We just stand outside praying for the fire not to reach our homes. I really saw flooding and ice kept melting. The snow melts immediately. In the rainy seasons when it should rain, it doesn't rain. And sometimes it's raining that much that the river comes up to danger mark. All the memories that were made in that place, like the places where we used to have fun and enjoy, are slowly disappearing. I learned more and more about how serious this situation was. I couldn't understand why everyone else was just continuing like before, not doing anything, not caring about this. Selain terdampak, anak muda telah proaktif membuat dampak melalui partisipasinya dalam program-program yang berfokus memberi kesempatan bagi anak muda berkarya dan mendukung karya mereka. Mari kita lihat salah satu contoh di Sumatra. Farm Lintau mengajak pemuda lokal untuk bersama-sama membangun desa. Di antaranya ada wisata, edukasi, dan pelatihan berbasis pertanian dan produk lokal. Buat saya bertanam itu bukan hanya sekedar hobi, tetapi proses refleksi hidup bagaimana kita sangat bergantung pada alam. Saya mulai bertanam menggunakan wadah plastik yang sudah tidak terpakai. Bagaimana dengan teman kita di Sulawesi? Saya Titik Sulistia dari Siwit. Melalui pendekatan sosial dan lingkungan, Siwit hadir untuk memperdayakan buku budidaya rumput laut, serta menggunakan botol plastik sebagai alternatif dana untuk berinvestasi. Apa kabar anak muda di Pulau Jawa? Riki Project Traktor Chicken Rush. Karena di Indonesia isi sampah itu susah untuk diselesaikan gitu, jadi kami ingin membantu dengan cara membuat game ini. Nah, hari ini kami sedang melaksanakan rutin atas kami, yaitu pengelolaan sumber mata air yang berada di desa kami. Sapapua, Saduku Aksi Iklim. Awal saya terjun ke dalam lingkungan karena saya merasa miris dengan kawasan permukiman saya, yaitu kawasan pesisir yang semakin hari semakin banyak dipenuhi oleh sampah-sampah. Nah, kemudian saya menginisiasi adik-adik ke tempat tinggal saya untuk bagaimana turut membersihkan lingkungan dan juga memulik pada alam. Kalimantan, ini suara dari perwakilan masyarakat ada. Kami bukan demo. Ya, kami-kami karena strik. Kami tidak akan pernah menirah untuk meneriakan bahwa rumah kita hari ini sudah ketakaran. Ada juga aksi iklim dari Maluku. Ya, itu kegiatan yang saat ini saya jelankan yaitu mengajak di sekolah pimpin, membuat ekobrik, membuat ekobri, dan membuat sabun minyak di lantar. Krisis iklim memang nyata, tapi aksi iklim pun telah dilakukan secara nyata, termasuk kontribusi yang dipimpin anak muda. Kita perlu lebih banyak lagi akademisi, laku bisnis, komunitas, media, pemerintah, karena semua pihak lakukan aksi nyata yang berarti untuk mendukung aksi iklim. Karena mendukung aksi iklim bukanlah sebuah pilihan, melainkan kebutuhan kita semua. Kamu bisa, kita bisa, lakukan aksi iklim untuk bumi yang lebih baik.